Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membekuk dua warga negara asing Cina yang berstatus buronan pemerintah mereka sejak 2004. Tersangka berinisial WJ 43 tahun, dan WC 41 tahun itu ditangkap saat sedang santap malam di sebuah restoran di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Jumat 29 September. Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Silmi Karim mengatakan, pencarian para buronan ini dilakukan satu bulan lalu, setelah mendapat laporan dari pemerintah Cina. Diketahui kedua WNA tersebut melarikan diri dari Cina ke Indonesia menggunakan paspor palsu dengan foto orang lain yang memiliki wajah mirip mereka. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi juga telah mengamankan beberapa WNA yang masuk dalam daftar pencarian orang pemerintah Cina.